PEMBICARA 1 yang menggambarkan kepulan asap tebal setinggi 1 meter dari atas asfal jalan. Peristiwa ini diketahui terjadi di Persimpangan Jalan Cipaganti-Paster, tepat di bawah jembatan layang Pasupati. Menanggapi informasi tersebut, petugas dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Diskar PB, langsung menuju lokasi untuk memastikan asal-muasal munculnya asap. Menurut keterangan saksi, kemunculan asap tebal di lokasi tersebut sudah terjadi sejak kemarin. Namun durasinya memang tak berlangsung lama. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung, Muhammad Ramdan, menyebutkan jika kemuluan asap tersebut berasal dari kabel yang terbakar. Hal itu diketahui setelah pihaknya berkoordinasi dengan Diskar PB dan PLN melakukan pemeriksaan sementara. Sekitar pukul setengah 10, 9.30 pagi, tiba-tiba muncul kekuluan asap sekitar 1 meter dari bawah asfal. Itu sekitar 15 menit. 15 menit keluar asap, lalu sempat padam, keluar lagi. Semakin banyak, sekitar 15 menit lagi, hingga 30 menit, baru padam total, sampai pukul 11, baru muncul lagi. Meski tidak menimbulkan korban, namun akibat peristiwa ini arus lalu lintas di sekitaran jalan Cipaganti-Paster sempat terganggu.